Baik teman-teman, selamat datang kembali pada sempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode 14 September sampai dengan 15 September 2021 Jadi saya akan bahas 2 bagian ya, yang bagian pertama saya akan bahas 8 saham ya untuk analisa saham hari ini dan besok jamnya sekarang 12.40 ya waktu diisi bagian barat waktu sesi 1 masih break ya, jadi saya mulai langsung saya bahas yang pertama adalah TLKM jadi TLKM ini dia memang trendnya dia cenderung sideways ya ini area buy on weakness saya sudah sebutkan, sekitar area 3300 ya jadi kalau dia misalnya turun ke atas 3300, kalau dia berhasil rebound ya, ke atas 3300 boleh buy disini kita lihat dia sudah mulai mantul ke atas 3300 ya jadi yang rajin menonton ya, mencatat dan buy ya, harusnya sudah buy kemudian naik lagi ke atas 3340 tanpa lagi, naik lagi ke atas 3370 tanpa lagi dan selanjutnya ya itu seperti informasi yang sudah saya berikan sebelumnya, jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan disini ya memang disini ada resistennya ya, kalau garis saya di 3430, di swing high-nya disini dia resistennya di 3440 lah kurang lebih sama ya, jadi saya nggak geser-geser lagi, garis saya tetap sama yang sudah punya, pasang aja dari stopnya di 3400 dan 3370 kalau belum punya, kalau mau buy on weakness ya, tunggu lagi di area 3300 artinya kalau dia turun di bawahnya 3300 ya kita mulai buy-nya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 3300 ya kalau dia belum berhasil naik ke atas 3300, saran saya sih jalan buy dulu ya karena dia ada kemungkinan testing lagi area yang di bawahnya ini ya 3220 atau yang di 3130 ya jadi dia memang sideways range-nya di area 3300 sama dengan 3440 ya maksimum disini ya cenderung sideways nah sideways ini kalau dia tegak resisten bukan berarti bakalan turun lagi, nggak masti ya seperti itu ya jadi kalau yang mau buy high sell higher, kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3430 atau pakai acuan yang swing high disini ya, 3440 ya jadi kalau naik ke atas 3440 boleh buy ya, atau tambah lagi target berikutnya di 3500, 3570, dan 3640 jadi ini juga sebagai acuan untuk average up ya kalau dia naik ke atas 3500, tambah lagi naik lagi ke atas 3570, tambah lagi ya dengan target berikutnya di 3640 kalau kita lihat 3640 adalah swing high-nya tanggal 7 Juni 2021 ya, seperti itu ya memang trend-nya disini sideways di jalur uptrend-nya jadi jangan kaget kalau misalnya sudah buy, eh ternyata koreksi lagi ya dia memang sideways seperti itu ya tapi bukan berarti kalau sudah dekat 3430 ya kalau dia gagal, dia bakalan turun lagi ya, belum tentu ya bisa saja dia masih sideways lagi atau kalau dia berhasil breakout, kita jangan lupa untuk buy back atau buy up ya atau average up ya, seperti itu ya atau tambah lagi kalau sudah punya ya naik ke atas 3440, tapi kalau garisan saya sebelumnya sih 3330 3430 ya, garisan saya tapi disini swing hanya 3440 jadi bisa pakai acuan 3430 atau 3440 ya kalau mau buy up atau average up ya atau tambah lagi atau yang suka buy high, sell higher ya kalau dia breakout ke atas sideways range-nya itu kurang lebih cukup untuk Telkom berikutnya untuk BBI jadi BBI sudah saya sebutkan ya di analisa saham sebelumnya ya disini kita lihat 3440 ke atas dia sudah breakout kemudian 4300 sudah kena ya jadi saya sudah sebutkan kalau naik ke atas 4300 tambah lagi ya buy up ya, average up eh ternyata dalam perjalanan dia gagal turun ke bawah ya saya si satu break dia ditutup di 3910 ya ya harusnya sudah pasang trading stop seperti itu ya atau stop loss ya kalau belinya di atas ya jadi selama dia bertahan di atas 340 menurut saya sih masih cukup bagus peluangnya ya jadi yang sudah punya pasang trading stopnya atau stop lossnya di 340 dan 3250 ya jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya memang dia rencana ada rencana right issue juga ya jadi ini memang dia sebelumnya volumenya jendronk tidak liquid 3 hari trading terakhir ya ketika dia naik tinggi dia mulai naik menanjak ya volumenya ya kalau yang nggak berani buy high, sell higher atau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja buy on weakness sekitar area 2300 artinya kalau dia koreksi di bawah 2300 kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2300 barusan kita beli kalau dia belum berhasil naik ke atas 2300 kita jangan beli dulu ya seperti itu ya nanti belinya bertahap aja naik ke atas 340 tambah lagi ya naik ke atas 2300 tambah lagi seperti itu ya buy on weaknessnya atau di tengah-tengahnya ini ada garis-garisnya ya kalau mau tambah lagi di 2800, 3000, dan 3250 itu kalau yang buy on weakness mulai dari bawah ya jadi buy-nya bertahap kalau mau buy sekarang boleh saja misalkan pasang stop lossnya di 340 dan 3250 tapi buy-nya bertahap aja kalau dia naik lagi ke atas 4300 tambah lagi naik lagi ke atas 4700 tambah lagi dan seterusnya ya jadi jangan lupa cek juga beritanya ya sehingga saya sih nanti saya cek sebentar ya untuk untuk BPHI ya namun dia akan melaksanakan right issue ya seperti itu ya cuma rasionya dan harga pelaksananya di beritanya ini masih belum keluar ya tapi nggak tahu lagi kalau sudah ada di prospektusnya ya nanti kalau yang tahu silakan komentar ya seperti itu ya karena di program saya HOTS dan di KSEI dia belum keluar untuk right issue-nya seperti itu rasio dan harga pelaksananya kurang lebih cukup ya untuk BPHI ya kalau yang takut ya pilih aja saya main lainnya ya seperti itu ya atau tunggu buy on weakness di sini ya 2300 atau kalau right issue-nya sudah selesai kalau kita beresan buy ya seperti itu ya kurang lebih untuk BPHI cukup ya berikutnya untuk Nato jadi Nato ini sebenarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya di sini ya dia berhasil breakout di sini ya naik ke atas 6.30 eh ternyata koreksi lagi nah sekarang ini Pak Sunar apakah dia akan berluang untuk breakout lagi ke atas 6.35 di sini kan swing high-nya di 6.35 sejauh ini memang uptrend-nya sudah masih cukup bagus ya ini sudah saya gambarkan garisnya ya garis support dari trend lainnya ya jadi kalau kita lihat memang dia masih cenderung naik kalau mau buy boleh aja salahkan pasang stop loss-nya di 5.95 dan 5.80 ini adalah area buy on weakness yang sudah saya sebutkan ya jadi yang rajin menonton mencatat dan buy ya harusnya sudah buy naik ke atas 5.95 tambah lagi naik ke atas 6.10 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya jadi kalau kita perhatikan di sini oh dia berhasil naik lagi ke atas 6.30 ya lebih baik sih kalau mau tambah lagi silakan ya seperti itu ya kalau dia suka buy high-seller ya karena kalau dia sudah naik ke atas 6.30 dia masih ada belong untuk break out lagi ke atas 6.45 ya dengan target berikutnya di 6.75 dan 7.15 jadi kemungkinan kenaikannya masih cukup besar ya di sini kita lihat swing high-nya di 6.75 berikutnya lagi di 7.15 ya dia memang jadi khasnya ya dia kalau sudah naik tinggi mungkin dia cenderung koreksi sideways naik lagi ya ini kalau dia cenderung sideways ya selama bertahan di atas 5.80 ya menurut saya masih ada belong untuk break out ke atas 6.45 ya seperti itu ya jadi belinya bertahap aja jangan terlalu buru-buru ya seperti itu ya santai aja ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan ya jadi trading itu mudah kalau ada acuan garis-garisnya ya dimana kita harus pasang trading stop dimana kita harus pasang stop loss dimana kita kalau mau tambah lagi buy up-nya atau average up-nya dimana gitu ya seperti itu ya kurang lebih cukup berikutnya untuk pegas jadi pegas ini bagaimana Pak Sunar dia trading kasnya akan naik 1-2 hari kemudian dia koreksi ya cenderung sideways kemudian dia breakout lagi ya sebenarnya ya untuk pegas ini dia masih cenderung downtrendnya terus terang aja ya karena kalau kita perhatikan ya ini saya tarik garis figurasi retestment dari sini ke sini ya dia itu masih di bawahnya figurasi retestment 61.8% ya ini saat ini dia akan bisa untuk breakout ke atas 1.105 ya kurang lebih ya ini area fibonacci retestment 61.8% jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1.105 sebenarnya sih makin bagus ya seperti itu ya kalau mau buy up atau average up silakan ya jadi pasang tailing stop-nya yang sudah punya ya stop loss-nya di 1.085 dan 1.050 atau pakai swing low yang di sini 1.030 ya seperti itu ya nah kalau mau buy on witness kira-kira dimana Pak Sunar kalau nggak berani buy sekarang ya ya di area sekitar 1.050 ya artinya kalau dia koreksi lagi di bawah 1.050 kita belinya kalau dia berhasil naik ke atas 1.050 baru sampai ya naik lagi ke atas 1.085 tambah lagi ya seperti itu ya jadi masih tetap dengan yang saya sudah pernah sebutkan sebelumnya ya seperti itu ya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1.105 breakout dari fibonacci retestment lagi dan seterusnya seperti itu ya kurang lebih cukup ya untuk bekas ya jadi dia masih sideways di area bawah ya tapi ini ada peluang untuk breakout tadi fibonacci retestment sampai 1.08% ya kalau dia naik atas 1.105 selama dia bertahan di atasnya 1.085 ya ini swing high sebelumnya ya kemudian dia koreksi breakout dia gagal ya dia berhasil naik lagi jadi maksimum selama dia bertahan di atas 1.085 dia masih ada pulang untuk sampai target sekitar 1.245 dan 1.400 lah ya kurang lebih seperti itu tapi tentu saja jangan menengah ya gak langsung seperti itu ya jadi belinya bertahap aja jangan terlalu banyak santai aja ya kalau naik lagi tambah lagi dan seterusnya oke berikutnya untuk excel excel hari ini breakout ya ini garis-garisnya sudah saya berikan jadi yang rajin nonton ya mencatat ya harusnya sudah tambah lagi ya buy up ya saya sudah sebutkan naik atas 2.740 tambah lagi naik atas 2.800 tambah lagi ya naik atas 2.870 tambah lagi dan seterusnya ya kalau sudah punya pasang aja tring stopnya di 2.870 dan 2.800 intinya selama dia bertahan di atas 2.800 dia masih ada pulang untuk breakout ke atas 3.070 ya dengan targetnya 3.200 dan 3.300 hanya di Fibonacci extension 161,8% seperti itu ya jadi ini juga sebelumnya sudah saya gambarkan disini ya kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2.800 dia breakout dari resistannya disini ya jadi yang mau buy hustle higher silahkan ya ini sudah saya gambarkan panah-panahnya ya jadi tinggal ikutin aja yang belum minat silahkan belinya bertapa aja jangan terlalu agresif banget ya itu untuk excel jadi yang belum punya kalau mau buy on weakness ya tunggu aja sekitar area 2.800 artinya kalau dia koreksi di bawah 2.800 kita belinya kalau dia berhasil rebound naik atas 2.800 perusahaan kita buy kalau dia belum berhasil naik atas 2.800 menurut saya jangan buy dulu seperti itu ya karena ada kemungkinan dia turun lagi testing area sekitar supportnya 2.590 sampai dengan 2.630 ya area fibonacci retracementnya 23,6% ya begitu ya jadi belinya bertahap aja kalau mau buy sekarang pasang stop lossnya di 2.870 dan 2.800 tapi jangan terlalu banyak ya kalau breakout ke atas 2.980 tanpa lagi naik ke atas 3.070 tanpa lagi ya ya terkait berikutnya di 3.200 dan 3.300 kalau dia naik lagi ke atas 3.300 pasti memungkinkan naik lagi enggak Pak Sunar ada ya tarik berikutnya adalah kurang lebih sekitar area 3.500 sebetulnya 3.600 ya ini kurang lebih di area resistannya sekitar tahun 2019 ya seperti itu ya jadi mudah-mudahan aja dia masih bisa naik seperti itu ya untuk Excel ya jadi memang jadi khasnya dia ya kalau naik tinggi kadang-kadang dia koreksi kemudian sideways-nya lama seperti itu ya ya tapi secara keseluruhan sebenarnya kalau kita lihat dari mingguannya sih dia sudah breakout di sini ya masih pulang untuk breakout lagi lebih tinggi lagi ya jadi belinya bertahap aja kalau berminat ya jadi jangan takut ketinggian seperti itu ya karena masih ada targetnya di atasnya seperti itu ya jadi kalau takut ketinggian ya belinya bertahap aja atau tunggu area bayi amikas 2.800 ya kalau misalnya dia koreksi dekat 2.800 kalau berhasil rebound atau mantul kembali ke atas 2.800 kita berusaha buy naik atas ke 28.70 ya tambah lagi ya naik atas 9.80 tambah lagi dan susunya seperti itu ya kurang lebih cukup untuk excel berikutnya lagi untuk boga jadi boga disini saya pernah sebutkan area bayi amikasnya 1.350 kalau dia berhasil naik atas 1.350 silahkan buy naik ke atas 1.360 ya kalau mau tambah lagi silahkan ya jadi ini kurang lebih area average up memang garisnya pendek ya karena dia disini kalau kita lihat ya sering membentuk doji disini ya kurang lebih di area 1.360 jadi kalau naik lagi atas 1.360 tambah lagi jadi bayinya bertahap aja selama dia bertahan di atas 1.350 dia masih cukup bagus ya target price berikutnya di area sekitar 1.435 disini swing hanya di 1.430 tapi garis saya di 1.435 karena sebelumnya dia kalau kita lihat boke ya dia kurang lebih di sideways area bayinya 1.300 sementingkan 1.435 seperti itu ya jadi ini masih potensial untuk naik kembali sebelumnya memang garisnya masih uptrend ini saya gariskan ya ternyata dia breakdown turun di bayi 1.380 sudah saya sebutkan ya jual dulu jadi kalau dia naik lagi ke atas 1.350 harusnya sudah buyback ya kalau yang masih trading fokus di boga ya kalau mau tambah lagi naik atas 1.380 tambah lagi ya seperti itu ya target price berikutnya di 1.405 dan 1.420 kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1.435 mau tambah lagi silahkan ya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1.455 dengan target berikutnya di 1.495 itu untuk boga ya 1.495 dapat dari mana ini dapat dari swing high sebelumnya disini ya kalau dia naik lagi ya target berikutnya di 1.535 dan 1.565 seperti itu ya memang dia disini kalau kita lihat ya dia sideways nya lama ya disini ya dia berbulan-bulan ya seperti ini ya mulai dari ini ya September ya 2020 sama dengan sekarang ya satu tahunan dia sideways ya range nya cukup lebar ya di area sekitar 1.300 sama dengan 1.435 kalau sideways ya seperti ini ya kalau dia berhasil breakout ya kita jangan laku-laku untuk tambah lagi ya seperti itu ya jadi dekat resistance di sideways area nya gak pasti dia bakalan turun lagi balik ke support gak pasti ya seperti itu ya tapi ada kemungkinan juga ada tapi gak pasti selalu 100% oh dia pasti balik lagi Pak Sunar belum tentu ya kalau takut ya tunggu aja di 1.350 jadi kalau dia koreksi lagi di bawah 1.350 kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1.350 ya baik naik lagi ke atas 1.360 tambah lagi naik lagi ke atas 1.380 tambah lagi ya seperti itu ya jadi belinya bertahap aja untuk boga jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya seperti itu ya dia kalau rally lumayan ya dia masih kasih kesempatan kalau berhari-hari ini lumayan ya rally ke atas ya kalau misalnya dari harga seberatnya 1.380 dia masih ada peluang ke 1.400 kalau 1.435 gak dikasih ya kemungkinan 1.420 masih bisa lah ya untuk profit ya masih ada selanya untuk profit ya seperti itu ya berikutnya untuk harum jadi emiten batubara sudah mulai rebound lagi ya ini harum volumenya tinggi ya jadi cukup menarik ini saya sudah sebutkan area buy on weakness sebelumnya ya 5.150 jadi kalau dia berhasil naik ke atas 5.150 kalau mau buy ya silahkan ya seperti itu ya nanti naik lagi ke atas 5.350 5.350 tambah lagi naik ke atas 5.450 tambah lagi seperti itu ya mungkin ada yang tanya seperti ini mas ntar ini sebelumnya naik ke atas 5.450 saya buy ternyata turun lagi gitu ya nah ini berarti resistornya memang benar ya seperti itu ya jadi kalau turun lagi harusnya para sang trading stop dan stop loss seperti itu ya tapi sudah saya sebutkan ini kurang lebih area buy on weakness nya ya garis-garisnya ya kalau naik lagi ke atas 5.150 kalau mau buy back silahkan ya seperti itu ya tapi bayinya jangan terlalu banyak walaupun volumenya tinggi cukup menarik ya nanti kalau dia naik lagi ke atas 5.350 tambah lagi naik ke atas 5.450 tambah lagi ya target price setegaknya di 5.575 kalau kita perhatikan ya 5.575 tempat terima nah ini swing high sebelumnya di tanggal 11 Juni 2021 kalau dia naik ke atas 5.575 dia akan berusaha untuk breakout ke atas target berikutnya di sekitar area 6.150 jadi perjalanannya masih cukup panjang ya belinya bertahap aja untuk harum ya santai aja jangan terlalu agresif ya volumenya memang sebelumnya kurang liquid ya seperti itu ya jadi tiba-tiba ini sudah kelihatan mulai naik ya jadi hari ini naiknya tinggi ya jadi kalau mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya atau trading stopnya ya kalau stop punya ya 5.150 dan 5.025 maksimum stop lossnya tiba-tiba 5.025 ya kalau saya bilang ya disini ikut aja swing low yang disini ya ini ada swing low yang di 4.930 itu stop loss maksimum banget ya kalau turun bagiannya dibawahnya 4.930 ya jual dulu semuanya karena ada peluang dia akan testing lagi area sekitar 4.650 dan 4.700 itu support berikutnya ya disini ya dibawah kalau mau buy on weakness sebenarnya sekarang aja sudah boleh ya karena saya sudah sebutkan sebelumnya ya naik ke atas 5.150 silahkan buy ya bagi yang buy on weakness jadi silahkan kalau dia naik lagi ke atas 5.450 ya jangan lupa untuk tambah lagi atau average up ya masih ada pulang untuk breakout lagi ke atas ya walaupun sebenarnya sebelumnya gagal ya disini ya jadi gak berarti kalau sebelumnya gagal pasti kali ini gagal juga belum tentu ya jadi jangan terlalu kaku ya kalau di di saham itu kita jangan terlalu diatur dengan analisa teknikal ya dalam arti resisten ya jadi kalau kena resisten disini kalau belum ada konfirmasi turun kalau belum kena three stop atau stop loss kita jangan jual dulu ya seperti itu ya jadi ada kemungkinan dia breakout kembali kalau misalnya sudah pasang three stop ini kan garis saya Pak Sunar kan di 5.450 jadi kalau turun dibanyak 5.400 silahkan pasang three stop boleh ya seperti itu ya ya nanti buybacknya sudah saya sebutkan ya dibawahnya lagi 5.150 nah disini kan dikasih kesempatan untuk buyback kalau yang fokus di sahamnya harum ya seperti itu ya kurang lebih cukup untuk harum mudah-mudahan sukses ke 6.150 ya seiring dengan harga patubara ya kalau patubara sih sampai dengan awal tahun depan saya sudah sebutkan ya masih cukup bagus ya seperti itu ya oke berikutnya untuk AGRO disini AGRO dia berusaha untuk berikut ke atas 2.400 ya seperti itu ya memang ini area balon weakness sudah saya bahas juga ya 2.260 begitu ya kalau naik atas 2.260 kan saya sudah sebutkan belibah ya ini memang dia masih menguji 2.400 ya banyak bertahap aja naik atas 2.400 tambah lagi naik atas 2.600 boleh tambah lagi ya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 2.920 ini adalah resistenya ya sekitar area 2.920 garisan saya di 2.800 ya artinya kalau dia naik lagi ke atas 2.800 mau tambah lagi silahkan ya target berikutnya dia 3.000 dan sekitar 3.500 lah maksimum disini ya target price-nya ya bukan berarti dia nggak bisa naik lagi kalau dia masih breakout lagi ya silahkan ya tapi sejauh ini ya saya update-nya sampai 3.500 nanti kalau naik lagi ya kan saya bahas lagi ya di analisa sama harian ya kalau dia masih bagus seperti itu ya ke depannya maksud saya jadi sejauh ini cukup ya sudah saya bahas 8 saham untuk analisa sama harian ini dan besok ya seperti itu ya jadi nanti bersambung lagi di bagian kedua ya silahkan yang berminat nonton nanti linknya saya kasih di video deskripsi di bawah ini ya seperti itu ya yang seperti biasanya ya yang baru saja join jangan lupa subscribe kemudian bantu like ya bantu kasih komen ya seperti itu ya minta itu saran atau pertanyaan kalau Anda nggak ada saran nggak ada pertanyaan ya bantu komen aja seperti ya kalau bilang terima kasih atau bilang stay high to Pak Sunar ya terserah ya karena kalau komentarnya semakin banyak rating videonya semakin naik kalau rating videonya semakin naik ya Pak Sunar semakin semangat kasih videonya ya seperti itu ya ya bukan berarti Pak Sunar itu ingin supaya terkenal nggak ya ya nggak juga sih jadi orang terkenal itu susah juga ya karena musuhnya juga banyak ya banyak orang yang suka juga pada saya tapi kalau viewernya makin banyak ya tentu saja makin semangat ya seperti itu ya mudah-mudahan channel ini tetap sukses tetap bertahan ya seperti itu ya tetap tumbuh ya kurang lebih cukup seperti biasanya doa saya salam sehat damai dan setelah selalu ya amin terima kasih banyak terima kasih telah menonton